Shalom teman-teman semua, jumpa kembali dengan Face Action Sedunia di sini. Nah, kali ini tentang pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Nah, sebelum lanjut saya mau katakan kalau teman-teman tetap stay, karena setelah ini saya akan menampilkan cuplikan video dari Bung Deni Siregar yang juga membahas tentang kasus ini. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit fakta dari jilbab ini sendiri. Jadi, ternyata jilbab itu bukan hanya aksesoris satu agama, tetapi ada beberapa agama yang menggunakan jilbab. Nah, untuk itu saya mau share screen faktanya untuk teman-teman ketahui juga. Nah, teman-teman semua, jadi apa yang teman-teman lihat di layar desktop teman-teman atau layar HP ini merupakan jilbab ala Yahudi. Nah, ini saya kutip dari wahidfoundation.org dengan judul apakah hijab itu hanya milik Islam semata. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi hijab itu bukan hanya sangat islami, tetapi juga sangat Yahudi. Bukan hanya Al-Quran yang berisi anjuran untuk berhijab. Ternyata kitab Talmud Yahudi yang sudah ada berabad-abad sebelum Al-Quran ada juga membuat pesan tentang hijab. Nah, karena itu bukanlah sebuah keanehan jika sejumlah umat Yahudi, khususnya yang wanita-wanita Yahudi, juga bersikuku untuk berhijab. Nah, jadi ini adalah fakta ya teman-teman. Bisa teman-teman baca juga. Dan coba kita lihat di pandangan Kristen tentang jilbab itu sendiri. Nah, ini teman-teman saya kutip dari kerja ortodoks Indonesia dengan judul kerudung atau tudung. Dalak bagi wanita. Nah, ini merupakan wanita ortodoks tentunya yang menggunakan hijab atau kerudung. Nah, kita lihat, jadi wanita memakai jilbab bukanlah merupakan hal yang asing bagi kita di Indonesia ya. Seiring dengan sering penggunaan kerudung atau jilbab ini diasosiasikan dengan salah satu agama tertentu di Indonesia. Namun, banyak orang yang tidak tahu bahwa penggunaan kerudung ini juga adalah pakiman Kristen Purba yang tetap dipraktikan dalam derajah ortodoks. Nah, pemakaian kerudung terutama dalam ibadah merupakan bagian dari kitab suci Kristen itu sendiri. Nah, teman-teman itu ya. Untuk teman-teman ketahui kalau misalnya hijab itu bukan aksesoris atau agama tertentu, namun Yahudi juga dan ternyata Kristen juga gitu. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita dengar ceplukan video dari Bung Denny Siregar pada video berikut ini. Saya juga nggak paham dari mana datangnya aturan wajib berjilbab buat perempuan itu datang. Setahu saya dulu, tahun 90-an kebelakang ya, konsep jilbab di Indonesia nggak terlalu ngetrend. Adanya juga kerudung, itu juga kalau ada acara-acara. Nah, sesudah reformasi, konsep jilbab jadi makin masif di sini. Trend jilbab makin diperkuat ketika sinetron-sinetron di televisi memunculkan peran wanita berjilbab sebagai tokoh yang religius, yang terzolimi, yang lemah, dan yang menguras air mata. Maka banjirlah pasar dengan permintaan jilbab yang tinggi sebagai bagian dari tren keagamaan yang juga sedang tumbuh di negeri ini. Kalau nggak pakai jilbab, rasanya jadi beda sendiri. Bahkan di beberapa tempat, penggunaan jilbab sudah menjadi tekanan sosial. Apalagi ditambah penggunaan ayat-ayat, sehingga penggunaan jilbab jadi tuntutan tersendiri sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Tuhan. Makin kuatlah tekanan kepada wanita untuk menggunakan jilbab. Wanita seperti dikepung dari segala penjuru dengan perintah penggunaan jilbab. Dari sinetron, dari teman, dari kampung, dari pengajian, dan semua aspek tren dan sosial itu ditambah ayat menjadikan jilbab sebagai aksesoris wajib ketika wanita itu mengaku bahwa dirinya adalah muslim. Oke, semakin ke sini, konsep jilbab menjadi semakin eksklusif. Jilbab adalah pembeda seseorang, apakah dia itu muslim atau non-muslim. Jadi muncul tudingan kalau mereka yang tidak berjilbab adalah non-muslim. Karena katanya, kalau kamu muslim, kenapa kamu tidak berjilbab? Begitu biasanya pertanyaan sekaligus tuduhan dari lingkar sosial. Tudingan ini lucu sebenarnya. Karena jilbab itu bukan urusan agama tertentu. Buktinya, para biarawati di Katolika juga semuanya pakai jilbab. Kalangan Yahudi Ortodoks dan Kristen Koptik juga wanitanya berjilbab. Dan ketika wanita muslim, wanita dari Kristen Koptik dan Yahudi Ortodoks difoto bersama, lalu apa yang membedakan pakaian mereka dengan agama mereka? Tidak ada kan? Mereka semua sama. Sama-sama berjilbab meski agamanya berbeda. Inilah yang gak banyak diketahui oleh orang awam yang menjadikan jilbab sebagai aksesoris keagamaan. Yang menarik lagi, ketika Indonesia yang tadinya moderat mendadak menjadi religius dengan penggunaan jilbab sebagai identitas agama, di negara yang dulunya religius, mendadak jadi moderat dan tidak mewajibkan jilbab sebagai penutup kepala. Arab Saudi contohnya, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, berubah jadi moderat dengan tidak mewajibkan jilbab kepada wanita. Dan para wanita di Arab Saudi berlomba-lomba membuka jilbabnya dan memotong pendek rambutnya mengikuti tren di sana. Ketika Indonesia menjadi religius dengan mengikuti Arab Saudi yang dulu dipimpin oleh ulama-ulama konservatif, Saudi malah mengikuti tren barat dengan berpatokan pada ulama-ulama moderat. Saya sih gak ingin membahas wajib atau tidaknya berjilbab. Karena sejak lama saya sudah berpandangan bahwa jilbab itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Agama buat saya bukan aksesoris, tetapi jalan menuju kebaikan. Yang dinilai dari manusia adalah perbuatan, bukan pakaian. Saya hanya ingin bercerita tentang bagaimana pemaksaan terhadap aksesoris keagamaan ini dipaksakan kepada banyak siswi di sekolah negeri. Pandangan konservatif bahwa wanita wajib berjilbab ini sedang melanda banyak sekolah negeri di Indonesia. Aturan baik yang tertulis maupun tidak sedang dibangun oleh sekelompok orang yang bergelar kepala sekolah juga guru supaya murid-muridnya yang wanita wajib berjilbab. Bahkan di Padang pernah ribut bahwa sekolah negeri di sana mewajibkan jilbab kepada seluruh siswi wanita meskipun dia itu non-muslim. Dan aturan ini ternyata sudah lama banget sejak tahun 2005 kalau nggak salah yang peraturannya dibuat oleh mantan kepala daerah. Jilbab di Padang lewat peraturan itu bukan lagi sebagai pembeda bahwa orang itu muslim atau non-muslim tapi bahkan sudah memaksa yang tidak seagama untuk memakai aksesoris agama tertentu. Dan sesudah ribut di media sosial dengar-dengar peraturan itu dibatalkan. Tapi buat yang muslim urusan jilbab itu yang siswi tetap diwajibkan. Mendikbud Menteri Agama dan Mendagri sudah mengeluarkan SKB 3 Menteri bahwa penggunaan jilbab tidak boleh dipaksakan di sekolah. Tetapi pelaksanaannya tetap saja terjadi di banyak sekolah negeri karena daerah punya kebijaksanaannya masing-masing. Sebagai catatan ya dunia pendidikan kita itu bukan institusi yang terpusat akibat adanya otonomi daerah. Sehingga bahkan kementerian pun sulit untuk menjangkau ke sana tanpa ada kesepakatan dengan kementerian dalam negeri. Dan akibat pelaksanaan wanita berjilbab yang masif ini akhirnya daerah seperti di Bali melakukan perlawanan. Mereka memaksakan semua siswi tidak boleh berjilbab di tahun 2014 lalu. Nah ini yang bahaya. Terjadi pengkotakan siswa berdasarkan apa aksesorisnya, apa agamanya. Dan ini adalah bibit menuju kehancuran negeri karena siswa yang kelak akan menjadi orang-orang besar ini sudah mulai eksklusif dan terpisah karena agama. Apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan membebas tugaskan kepala sekolah yang mewajibkan siswi di sekolah negeri dibantul karena memaksa dia untuk berjilbab patut diapresiasi. Kepala daerah harus punya otoritas kuat terhadap ancaman perpecahan negara ini yang dimulai dari sekolah-sekolah negeri. Kepala sekolah dan guru di sekolah negeri yang terindikasi ingin membangun perpecahan dengan pemaksaan aksesoris keagamaan wajib kena sanksi. Dan sanksi-sanksi seperti ini harus diperluas supaya jadi peringatan buat seluruh kepala sekolah negeri di Indonesia. Terima kasih Sultan yang sudah bergerak karena pemaksaan jilbab itu berlawanan dengan semangat pluralisme dan kebebasan warga negara. Ah jujur saya rindu masa-masa saya SD SMP SMA yang semuanya dulu di sekolah negeri. Semua seragam sekolahnya sama. Saya bahkan gak bisa membedakan mana teman saya yang Kristen mana yang Buddha mana yang Hindu malah juga yang mana yang seagama. Kami semua hanyalah siswa yang tugasnya menuntut ilmu bukan sibuk terpisah karena agama. itu masa-masa kecil yang menyenangkan. Tidak ada kebencian tidak ada eksklusifitas tidak ada keributan mayoritas dan minoritas. Dan orang-orang yang dulu tumbuh dengan kesamaan seragam inilah yang meneriakan supaya sekolah negeri tetap seperti dulu. Tidak boleh ada kewajiban apapun yang membuat pengkotakan-pengkotakan. dan saya tumbuh menjadi orang yang moderat dan plural menghargai semua perbedaan. Meskipun ada juga beberapa teman yang malah ketika dewasa dia tumbuh jadi orang yang sempit wawasannya karena sepertinya dia ingin membayar semua maksiat yang dulu dia pernah lakukan dengan instan. Berharap surga untuk diri sendiri sih boleh-boleh saja. Tetapi memaksakan surga dalam dirimu kepada orang lain yang belum tentu setuju ini sudah bagian dari kesombongan. Ayo kita serukan bersama supaya sekolah negeri kita kembali seperti dulu. Dan untuk yang sempit cara berfikirnya maaf ya saya tinggal seruput kopi dulu. selamat menikmati selamat menikmati